Dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Tapin untuk tahun 2018, pemerintah daerah Kabupaten Tapin adakan musyawarah perencanaan pembangunan bersama sejumlah pihak terkait di Pendopo Balahendang selasa pagi. Mos Rembang yang mengusung tema memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan pertanian dan sumber daya manusia ini, dibuka secara langsung oleh Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan, dan juga turut dihadiri oleh Kepala Bidang Ekonomi Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan Dodi Santosa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Tapin, serta Ketua Tim Penggerak PKK Tapin Hajah Ratna Eliani Arifin Arpan. Mos Rembang RKPD ini juga dalam rangka menindak lanjuti adanya Mos Rembang Desa pada Januari hingga Februari lalu, Mos Rembang Kecamatan dan Forum SKPD yang telah dilaksanakan. Menurut Kepala Bepalit Bang Tapin Haji Muhammad Yunus Aziz, dalam penyusunan RKPD ini lebih banyak dinamika yang terjadi. RKPD kali ini adalah rangkaian dan rangka perencanaan pembangunan yang telah kita awali, yaitu pertama dengan Mos Rembang Desa yang telah dilaksanakan pada bulan Januari dan beberapa hari. Kemudian dilakukan dengan RKPD, selanjutnya lebih berusaha teknis setelah kita laksanakan Forum SKPD yang telah dilaksanakan beberapa hari di Papua Ritman, jadi kami informasikan kepada Bapak Paku atau Bapak di Provinsi, pada hari kita punya memang harga bedan atau komunikator yang, kalau yang lain masih berbeda, kita Papua Ritman. Bahkan, rencana pengumunan penyelidikan dan penyelidikan, ada dua urusan yang menjadi tugas utama kita. Untuk perencanaan tahun 2018 ini, memang kita menilainya lebih banyak dinamika terjadi. Kita ketahui bersama bahwa menjak tahun lalu dinamika itu terjadi karena banyak sekali terjadi, kami tidak memakai setelah pembangunan, tapi penyesuaian negara, yaitu penyelidikan dan penyelidikan. Tahun 2018 diproyeksikan bahwa belanja itu kemungkinan usaha akan mengalami penyesuaian. Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan Dodi Santosa yang membacakan sambutan Kepala Bapeda Kalsel mengharapkan seluruh stakeholder dan kepala perangkat daerah bisa berkomitmen untuk menghasilkan usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dan mampu mempercepat kesejahteraan rakyat. Berdasarkan pasal 117 sampai dengan pasal 114, Permenjagri 54 tahun 2010, bahwa kegiatan musrembang ini dilaksanakan untuk penanjaman penyelidikan dan klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penanjaman penyelidikan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencampur program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah, di kantor dan target kinerja program atau kegiatan pembangunan, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan, serta kinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi. Hadirin yang berbahagia, melalui forum musrembang ini juga diharapkan semua stakeholders dan kepala perangkat daerah yang hadir di sini berkomitmen untuk menghasilkan usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas, yang mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan daerah. Dengan demikian, program kegiatan yang disusun bukan berupa keinginan, namun benar-benar kebutuhan real bagi masyarakat di daerah dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Setelah dilaksanakannya musrembang RKPD, nantinya akan kembali ditindak lanjuti dengan penyusunan rancangan akhir sebelum akhirnya menjadi rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Tapin pada akhir Mei mendatang. Saidi Tapin TV melaporkan.